Halo teman-teman, jumpa lagi bareng bersama Ping Li. Terima kasih buat teman-teman ku semua para pejuang SKD Jepanes yang masih tetap setia belajar bareng bersama Ping Li. Masih semangat ya untuk belajar TU bareng bersama Ping Li. Masih sama ya teman-teman, Ping Li masih membahas seputar prediksi TU SKD Jepanes yang bakalan keluar di tahun 2024. Tentunya dengan soal-soal yang mengacu FR tahun 2023 kemarin teman-teman. Jadi biar teman-teman tidak gagal paham, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Jika nanti teman-teman suka dengan pembahasan dari Ping Li, subscribe channel Ping Li dan share ke grup-grup belajar teman-teman ya. Langsung saja ke pembahasan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Nomor 1. Hitung cepat ya teman-teman. 4 dikurangi negatif 6 kali 2 per 3. Dikurangi 2,5. Dikurangi 3 per 4. Oke langsung saja kita eksekusi ya. 4 dikurangi negatif 6. Di situ negatif kali negatif. Jadinya positif. Plus 6 dikali 2 per 3. Dikurangi 2,5. Dikurangi 3 per 4 teman-teman. Nah ini kan bisa kita hitung terlebih dahulu. 4 dengan 2,5. 4 dikurangi 2,5. Itu dapatnya 1,5 ya. Terus ditambah dengan. Nah disini bisa kita sederhanakan. Yaitu 6 dengan 3. Ini dapat 1. Ini dapat 2 teman-teman. 2 kali 2. Itu 4. Dikurangi. Nah 3 per 4. Teman-teman biarkan dulu gak apa-apa. Atau teman-teman ubah menjadi pecahan. Desimal juga gak masalah ya. 0,75. Nah berarti 5,5. Dikurangi 0,75. Dapatnya 4,75. Dimana 4,75 ini ya. Kan disini ada pecahan desimal kan. 0,75. 0,75 itu adalah 3 per 4. Jadi tinggal kita pasangkan aja. 4,3 per 4. Jawabannya adalah C. Wow. Gampang banget. Oke teman-teman. Buat teman-teman yang ingin memperdalam lagi seputar SKD-CPNS full. Ada TU TWK TKP. Dan masih merasa kekurangan materinya. Teman-teman bisa join di Bimble Fokus SKD-CPNS. Batch ke-7 dari teman ASN. Mumpung belum terlambat ya teman-teman. Nanti mulai kelasnya itu tanggal 26 Agustus sampai dengan 19 September teman-teman. Akan ada 21 live zoom, 1 tryout pendahuluan, dan 2 tryout pemantapan setelah kelas selesai ya teman-teman. Harganya cukup Rp219.000 untuk umum dan Rp199.000 untuk alumni tahun 2024. Jadi yang dapat potongan hanya alumni teman ASN tahun 2024 saja ya teman-teman. Untuk cara pendaftarannya silahkan teman-teman bisa kunjungi website kami temanASN.com Atau teman-teman bisa cek kolom deskripsi Pingli ya. Oke Pingli tunggu teman-teman. Nomor 2 Perbandingan kuantitatif Diketahui X dan Y Hubungan yang tepat antara X dan Y berdasarkan informasi di atas adalah Oke teman-teman yuk kita selesaikan dulu yang X Karena disitu yang butuh hitungan ya Itu hitung cepat ya teman-teman X sama dengan negatif 3 per 4 ditambah 4 kali 2 ditambah negatif 3 Yuk teman-teman perhatikan ya Negatif 3 per 4 itu kita ubah jadi pecahan desimal saja Berarti negatif 0,75 ditambah 8 kan 4 kali 2 itu 8 Positif kali negatif berarti dikurangi ya Dikurangi dengan 3 Nah ini untuk yang pecahan desimal biarkan dulu teman-teman Nggak usah diotak atik Teman-teman ngurusin ini dulu 8 dikurangi 3 itu dapatnya 5 5 dikurangi 0,75 itu dapatnya 4,25 Itu untuk nilai X Sedangkan Y sama dengan 8,5 Teman-teman dari sini dapat ditarik kesimpulan Berarti X itu kurang dari Y Nah kita cari pada opsi teman-teman Ada nggak? Oh ternyata tidak ada Berarti A salah B juga salah Di situ ada 2 kemungkinan antara C dan D Itu harus kita uji coba 2X dengan Y Berarti 2 kali 4,25 itu 8,5 Di sini 8,5 Seharusnya itu sama dengan teman-teman Kalau di situ kurang dari berarti ya salah Nah sekarang kita cek lagi yuk Yang D Siapa tahu? Salah ya 3X terus 2Y 3 kali X itu berarti 12,75 Kemudian 8,5 kali 2 itu dapatnya 17 teman-teman Nah berarti kurang dari Nah 3X kurang dari 2Y Oke ternyata benar Jawabannya adalah D Wow Gampang banget Nomor 3 Masih perbandingan kuantitatif Dari kota A Jika berkendara dengan kecepatan 72 km per jam Dan sampai di kota B dalam waktu 48 menit P nya 90 km per jam K nya kecepatan di K Jika dari kota A ke kota B Ditempu dalam 3 per 5 jam Hubungan yang tepat Antara P dan Ki Berdasarkan informasi di atas adalah Oke ini adalah materi perbandingan Yang disajikan dalam bentuk perbandingan kuantitatif Disini ada kecepatan Kemudian ada waktu Kecepatan ketemu waktu itu merupakan perbandingan berbalik nilai Oke perbandingan berbalik nilai Jadi besok yang keluar itu Kalau tidak senilai ya berbalik nilai teman-teman Pahami konsep perbandingan Karena itu adalah materi pokok Dan pasti nanti keluar Di SKJJPNS pasti keluar Yuk kita cari Ki sama dengan Karena disini perbandingan berbalik nilai Kita selesaikan menggunakan konsep The Pink ya Nah disitu 72 km per jam Dalam waktu 48 menit Berarti 72 x 48 Dibagi dengan 3 per 5 jam 3 per 5 jam Itu teman-teman ubah menjadi menit Berarti 3 per 5 x 60 teman-teman Coret-cret-cret Ini dapatnya 12 3 x 12 itu 36 Berarti disini per 36 Loh kak Pingli Kok bisa langsung pakai cara ini Kok cepat banget Tahunya dari mana Tenang aja teman-teman Pasti Pingli kasih tahu Pingli ajarkan Sampai teman-teman paham Tapi di Bimbel Fokus SKD CPNS batch ke-7 dari teman ASN Silahkan teman-teman join di Bimbel ya Nanti Pingli kupas tuntas Untuk masalah perbandingan disana Oke Langsung cek aja kolom deskripsi ya Disini yang bisa kita coret Yaitu 72 dengan 36 Ini 1 ini 2 teman-teman Ya tinggal dikalikan aja Ki sama dengan Tinggal dikalikan saja 2 x 48 itu 96 km per jam Oke seperti ini teman-teman Tinggal kita bandingkan saja Yuk kita tarik kesimpulan P nya disitu 90 km per jam Nah secara gampangnya saja Berarti P itu kurang dari Ki Ada nggak disitu? Oh tidak ada ya teman-teman Berarti B salah D juga salah Nah kita cross check yuk 2 P disini Ki 2 x P berarti 180 Ki nya itu 96 Otomatis lebih dari ya teman-teman 2 P lebih dari Ki Jawabannya A Wow Gampang banget Oke sebelum Pingli lanjutkan ke pembahasan berikutnya Pingli mau merekomendasikan buat teman-teman Yang masih merasa punya masalah dengan waktu Biasanya kan kalau tes itu Menyalahkan waktu Kak kurang waktu Kak Kurang bisa memanajemen waktu Kak Nah Pingli punya solusi Teman-teman harus banyak-banyak latihan Mengerjakan soal-soal CAT teman-teman Nah bagaimana kalau bisa dapetin soal-soal itu Teman-teman bisa membeli paket Trayout Fokus SKD CPNS tahun 2024 Dari teman ASN ya Ada 2 paket Trayout Yang bisa teman-teman pilih Yang pertama Trayout Fokus SKD Full Nanti teman-teman bakalan dapet 28 paket Trayout CAT Plus pembahasan Atau yang kedua Trayout Fokus SKD Lite Dengan 5 Trayout CAT dan pembahasan Kedua Trayout ini teman-teman bisa Akses selama 12 bulan teman-teman Jadi bisa diulang-ulang lagi Saya kira cukup lah 28 Trayout itu Untuk latihan memanajemen waktu Oke Nah bagaimana kak cara pembeliannya Teman-teman bisa mengunjungi Website kami di teman ASN.com Atau teman-teman bisa Cek kolom deskripsi ya di video ini Bisa langsung klik aja linknya Kak Pingli Aku gak pengen beli paket Trayoutnya Boleh ya Gak masalah Buat yang mau saja Teman-teman juga bisa Pakai referensi buku ya teman-teman Buku Drilling Tembus CPNS Dari Pingli dan Vandi AP Isinya itu FRFR Tahun 2023 kemarin Dan tentunya dengan Soal-soal pengembangan teman-teman Jadi punya referensi banyak lagi ya Nah buku Drilling Tembus CPNS Dari Pingli dan Vandi AP Bisa teman-teman dapatkan Hanya di toko teman pintar ofisial Yang lokasinya ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta Selain itu Bajakan ya Nah nanti teman-teman bisa Cek saja kolom deskripsi Video ini Sudah Pingli sematkan Untuk toko dari Teman pintar ofisial ya Bisa di toko oran Atau di toko ijo Silahkan teman-teman pilih sendiri Oke Pingli tunggu Checkoutnya teman-teman Nomor 4 Daftar harga sepatu Beserta diskon Yang diberikan oleh toko Pingli Sebagai berikut Oke ini ada tabelnya ya teman-teman Tabel harga sepatu Dengan diskonnya Berdasarkan tabel di atas Manakah produk sepatu Yang memiliki harga paling murah Disini kita mengamati tabelnya Kalau bisa diamati Amati aja Kalau nanti mengharuskan Untuk dihitung ya Teman-teman harus ngitung Wajib ngitung itu Ini sebenarnya materi Aritematika sosial ya teman-teman Tapi penyajiannya dalam Soal analitis ini Ini memang soalnya pengembangan ya Jika teman-teman nanti ketemu soal seperti ini Dopingnya Pilihlah harga yang terbesar Dengan diskon juga terbesar Nah itulah harga termurahnya teman-teman Ya diingatkan ya Untuk depingnya Pilihlah harga terbesar Dengan diskon juga terbesar Itu adalah harga termurah Nah kita cek yuk sekarang Paling besar mana sih Oke Paling besar itu adalah 28% Untuk diskonnya Kemudian Untuk harga awalnya Itu yang paling besar juga Sama disini Liping ya 320 Yaudah berarti jawabannya adalah Liping teman-teman B Wow Gampang banget Tapi disini untuk memperkuat lagi Yuk kita cek teman-teman Caranya ngecek bagaimana Ya tinggal dihitung saja Dan perlu teman-teman ingat Teman-teman punya 100% Itu yang harus teman-teman ingat Oke kita hitung yang Niko dulu ya Dia mendapatkan diskon 25% Berarti dia tinggal bayar 75% Kan gitu Dikalikan dengan 310 Nah 310 berarti tinggal teman-teman hitung 75 x 31 Itu dapatnya 2325 Tambah 0 1 Oh berarti 23250 Nah ini kita simpen dulu 1000 ya teman-teman Yuk sekarang Dia mendapatkan diskon 21% Berarti tinggal bayar 79% Jadi 79% Kali dengan 300 Nah berarti 79 x 3 Itu berapa sih 2370 Tambah 0 lagi ya sebenarnya ya teman-teman Kita simpen dulu aja Oke Kita simpen dulu Berarti 23700 Ini sama ini 28 Berarti dia tinggal bayar Berapa di situ 72 ya 72% Oke 72% Kali dengan 320 Berarti 72 Kali dengan 32 Berarti ini dapatnya 23 Terus Dapat diskon 24% Tinggal membayar 76% Teman-teman Dikalikan dengan 315 Nah ini berarti 76 x 315 Itu dapatnya 23940 Teman-teman Untuk masalah Ngitung Tinggal teman-teman Hitung aja ya Yang mendapatkan Diskon 27 itu Berarti tinggal bayar 73% Teman-teman Nah dikalikan dengan 318 x 318 Itu dapatnya 23.214 Teman-teman Nah tinggal teman-teman Cek aja di situ Yang paling murah Yang mana Yang cek kan tadi Yang liping kan Itu yaitu 23.040 Oke teman-teman Bisa diterima ya Next Soal berikutnya Seperti biasa teman-teman Untuk soal nomor 5 Silahkan teman-teman Screenshot Teman-teman coba Orek-orek Setelah ketemu jawabannya Silahkan teman-teman Comment di kolom Komentar Untuk mengasah Kemampuan dari teman-teman ya Pingli tunggu jawabannya ya Teman-teman Oke seperti itu teman-teman Pembahasan Prediksi TU Yang akan keluar Di tahun 2024 Besok Semoga apa yang Pingli Share ke teman-teman Dapat bermanfaat ya Ketemu lagi di pembahasan TU SKT berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya